Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik lagi di channel youtube aku Wolline Channel Nah di video kali ini aku mau sharing 5 ide untuk konten ya Buat youtuber pemula Nah misalnya di tahun 2024 ini teman-teman akan memulai debut gitu ya Sebagai youtuber gitu kan yang akan mulai terjun ke per-youtubean Tapi masih bingung nih kira-kira bikin konten tentang apa ya Nah teman-teman wajib tonton video ini sampai habis Aku akan sharing ya 5 ide yang cocok banget buat teman-teman pemula Untuk memulai sebagai youtuber Nah langsung aja ya yang pertama yaitu konten tentang pengalaman pribadi Nah betul banget inilah yang aku terapkan gitu ya Saat aku membuat channel youtube aku Yaitu aku menyalurkan ya itu sebuah informasi Sebuah tips, sebuah edukasi Berdasarkan pengalaman pribadi aku Yaitu dimana aku seorang endometriosis warrior gitu ya Pejuang endometriosis dan juga aku dulu kan ada pengalaman pengajuan nikah dengan anggota TNI Nah ini kan sesuatu yang unik gitu loh teman-teman Yang tidak semua orang itu mengalami kayak gitu loh teman-teman Nah makanya itu kayak itu apa ya ini cocok deh kalau aku sharing gitu kan Karena apa? Karena dulu ya zaman dulu ya teman-teman waktu aku masih factor banget dengan endometriosis aku gitu kan Yang dimana aku udah berkali-kali operasi, berkali-kali terapi hormon gitu kan Nah itu di dalam prosesnya ini ya teman-teman itu kan panjang banget ya yang harus aku lakukan Yang harus aku lalui Nah dan dulu kan aku susah banget mendapatkan informasi tentang kista endometriosis ini ya Karena masih sedikit sekali orang yang speak up ya tentang endometriosis ini Makanya lah saat aku memulai apa ya perjalanan aku menjadi factor endometriosis gitu kan ya Tidak ada salahnya aku sharing gitu loh tentang pengalaman aku berobat Pengalaman aku terapi hormon, pengalaman aku operasi, pengalaman aku memakai BBJS Itu yang dipersiapkan itu apa aja dan Alhamdulillah banget syukur Alhamdulillah ya Dari situlah channel aku terbentuk ya konten pertama aku yaitu tentang aku cerita curhat gitu ya Aslinya itu cerita sedih gitu kan Dapat sakit musibah gitu kan Tapi Alhamdulillah itulah yang membuka rejeki aku di Youtube gitu ya Alhamdulillah makin lama yang nonton banyak, yang like banyak Dan ternyata banyak banget ya wanita Indonesia itu yang masih awam dengan endometriosis Dan ternyata banyak juga penderitanya Nah disinilah di Youtube channel Youtube aku ini Alhamdulillah ya kita bisa saling sharing informasi Bisa saling membantu Kemudian ya teman-teman dulu saat aku pengajuan nikah dengan anggota TN itu masih awam sekali Masih sedikit informasi yang aku dapatkan baik itu di Youtube ataupun internet gitu kan Ya adanya cuma tipsnya tuh cuma ini 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 aja kayak gitu Tapi yang detail seperti itu aku gak tau gitu Dimana aku juga tidak ada keluarga saudara yang jadi ibu persik gitu Jadi bener-bener buta akan proses pengajuan nikah itu seperti apa Nanti yang aku hadapi itu seperti apa kayak gitu loh Nah setelah aku melewati proses tersebut dan akhirnya aku Alhamdulillah menikah gitu kan dengan suami aku Nah tidak ada salahnya juga nih aku sharing tentang proses pengajuan nikah dengan anggota TNI Karena memang ini tuh cukup sulit gitu loh kalau kita tuh tidak tau arahnya kemana gitu kan Nah apalagi ternyata banyak juga kan ya seorang perempuan yang menikah dengan abing negara Dan itu kan pasti akan selalu ada gitu loh teman-teman setiap harinya setiap tahunnya serang wanita akan menikah dengan abing negara Makanya lah aku bikin konten tentang pengajuan nikah dan Alhamdulillah disana juga banyak nih teman-teman ya Yang mampir yang terbantu dengan channel aku Nah itu bisa jadi ide ya teman-teman yaitu pengalaman pribadi Misalnya teman-teman pengalaman pribadinya pernah jalan-jalan ke luar negeri atau pernah pergi umrah gitu ya Kira-kira prosesnya seperti apa aja yang harus dibeli yang dibayar itu apa aja gitu kan Atau misal teman-teman nih kuliah di luar negeri ya kira-kira bayar seperti apa tinggalnya di apa kuliahnya Apa lingkungannya seperti apa nah itu teman-teman bisa sharing tuh Ide konten yang kedua yaitu tentang storytelling Nah siapa sih yang enggak suka nonton storytelling apalagi ya Youtuber tentang storytelling ini ya mulai menjamur di tahun 2023 kemarin ya 2002-2003 itu banyak banget ya youtuber-youtuber yang muncul ya Yang isinya tuh kontennya tentang storytelling teman-teman pasti sudah tahu dong Yang namanya Kak Nadia Omara, Kak Hirotata Radivan dan juga ada kamar jernah Tiga orang ini ya teman-teman favorit aku saat aku butuh hiburan Aku butuh berita gitu ya Dimana kan kalau kita males baca berita ya yang misalnya tulisan Sekolah banyak ya mending kita nonton mereka aja gitu ya Dimana pembawaannya itu enak juga gitu kan Nah untuk storytelling ini ya teman-teman Teman-teman harus punya sesuatu yang unik Yang unik yang tidak lain orang punya gitu loh Yang beda dengan orang lain ya Nah teman-teman bisa nih menilai misalnya di channelnya Kak Nadia Omara Kak Nadia Omara itu kan lucu banget ya Yang membawakan cerita gitu kan Nah itu dia ada tagline apa ya yang terkenal yang melekat di dia Yaitu dia memakai bahasa Wak 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 Gak gitu kan Terus kemudian kalau Kak Hirotata Radivan itu ya Dia kan pembawaannya itu ya kalem Gemulet Tapi juga ya lucu ya seru gitu kan Apalagi dia juga ada apa kabar dunia Ya itu kan jadi apa ya Jadi kayak orang tunggu Kalau denger suara itu Itu punyanya Kak Radivan gitu kan Kalau kita dengan soal Wak 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 itu punya Nadia Omara gitu kan Kemudian ada lagi kamar Jerry ini ya teman-teman Aku suka Kak Jerry ini karena dia tuh pembawaannya suaranya tuh unik banget teman-teman Setuju gak sih suara dia itu Apa ya ya suara cowok yang halus yang tegas kayak gitu loh Kayak pembawa berita gitu loh dia cara membacanya Tapi tuh nadanya tuh enak gitu loh mendengarkan Dan dia tuh detail juga Jadi tuh aku suka melihat tiga content creator ini ya teman-teman Nah itu bisa jadi panutan Bisa jadi contoh ya teman-teman Dengan kita membawakan berita yang lagi viral Yang banyak peminatnya Apalagi soal tragedi-tragedi Konspirasi kayak gitu kan Nah itu soal berita kayak gitu teman-teman tuh banyak banget sumbernya ya Kalian tuh bisa cari di buku Di internet gitu ya Sejarah-sejarah Atau apapun itu pasti banyak banget ya Teman-teman tuh bisa memanfaatkan ya tentang konten storytelling ini Ingat ya yang penting teman-teman tuh punya sesuatu yang unik ya Yang khas di teman-teman di konten teman-teman Lanjut ide yang ketiga yaitu tentang hobi Yaps yaitu menyalurkan hobi teman-teman Kalau teman-teman nih misal punya hobi masak Langsung eksekusi aja saat teman-teman mempersiapkan masakannya Bahan-bahannya dibutuhkan apa Alatnya apa aja langsung dibikin konten aja Kemudian saat memasak Saat menyajikan Nah itu ya bisa dijadikan konten ya teman-teman Bisa sering nih tentang resep-resep masakan Misal masakan rendang itu seperti apa Mungkin cara pengolahan dagingnya bagaimana Atau mungkin teman-teman punya hobi memancing Nah teman-teman tuh bisa gitu ya Saat mancing tuh kira-kira mancing ikan ini Umpanya apa harus cocoknya mancing di jam berapa Nah itu sangat cocok banget ya teman-teman Karena sekarang tuh banyak banget ya channel youtube tentang memancing Dan ternyata subscriber dan juga fee-nya tuh banyak banget minatnya ya Jadi ya untuk bapak-bapak emas-emas gitu ya Pengen jadi youtuber ya hobi kalian apa Misal hobinya membongkar kendaraan gitu ya Bongkar pasang ya langsung aja Atau suka nukang-nukang Bikin aja langsung di kita video Kita edit dengan bagus Kita bikin thumbnail yang menarik Lalu kita posting ya Insya Allah itu ya Kalau kita konsisten Pasti tuh pasti ada aja yang berminat dengan video kita Lanjut ide konten yang keempat Yaitu tentang aktivitas ya Kegiatan sehari-hari ya Contohnya yaitu vlog Ataupun a day in my life gitu ya Nah saran aku ya teman-teman Buat teman-teman yang suka bikin vlog kehidupan sehari-hari gitu ya Pastikan teman-teman juga memiliki nilai unik gitu ya Yang beda dari vlog orang lain Nah misalnya teman-teman ternyata tinggal di sebuah desa Yang apa ya yang sunyi Yang apa ya udaranya seger Pemandangannya bagus Rumah kalian tuh masih sederhana banget gitu ya Bagus estetik gitu kan Nah itu bisa tuh dijadikan poin gitu ya Poin unik di video kalian ya Ataupun mungkin nih misal teman-teman ya Punya barang-barang di dapur gitu kan Rumahnya itu perabotannya tuh estetik gitu ya Daripada yang lain Mungkin kalian suka warna ungu Semua serba ungu Nah kemudian kalian konten ya Ada in my life gitu kan Wah itu pasti keren gitu ya Karena apa ya teman-teman Kalau kalian tidak punya sesuatu yang unik itu ya teman-teman Orang-orang tuh bakal apa ya Males nontonnya Terus kayak mikir Kamu tuh siapa bikin a demand kayak gitu ya Walaupun tidak ada larangan membuat seperti itu ya Tapi alangkah bagusnya kalau kita tuh membikin Apa ya cerita tentang kesidupan hari itu Kita kehidupan sehari-hari kita tuh Ada yang unik gitu loh Ada yang mungkin terkesan lucu Terkesan entah mewah Terkesan wah oh iya ya bagus ya Atau ada tips apa kayak gitu loh Karena kalau kita cuma bikin-bikin aja gitu ya Tidak ada nilainya ya Orang-orang pun juga akan males gitu teman-teman Untuk nonton Nah jadi pastikan teman-teman memiliki sesuatu yang unik Yang sesuatu yang beda dari video vlog yang lainnya Nah yang terakhir yaitu ide yang kelima Yaitu tentang konten musik ya Misalnya teman-teman punya bakat ya Menyanyi ataupun bermain alat musik Jangan disia-siain deh ya Langsung aja nih teman-teman bisa cover lagu ya kan Begitu nyanyi ataupun pakai alat musik gitar atau drum Atau bahkan teman-teman di rumah punya alat kayak DJ kayak gitu Nah itu bisa banget ya teman-teman bikin ya Lagu-lagu cover lagu-lagu musik ya Asalkan ya teman-teman harus original video karya sendiri Lagu sendiri musik sendiri Karena apa teman-teman Karena hati-hati ya dengan bermain apa ya musik gitu ya Karena ditakutkannya itu nanti bisa terkena hak cipta gitu ya Itu makanya kenapa saat misalnya teman-teman cover nyanyi Yaudah pakai suara aslinya teman-teman Pakai aransemennya musik sendiri gitu kan Jadi tidak mengambil pakai musik videonya orang lain Ataupun yang punya aslinya gitu Karena itu bisa kedetek sama Youtube ya Sebagai pelanggaran hak cipta Saran aku juga kalau untuk musik ini Jangan membuat kayak playlist musik lagu gitu loh teman-teman Karena itu jelas pasti ya Karena hak cipta karena itu kan mengambil lagu orang lain ya Beda kalau misalnya teman-teman menyikat sebuah lagu Tapi aransemennya aransemen sendiri Lagunya dinyanyikan sendiri Itu kan pasti kan berbeda ya Sama yang punya yang asli ya Walaupun lirik lagunya sama Tapi kan beda gitu loh teman-teman Ada bedanya Apalagi untuk kontennya ya Jangan lupa tuh di video sendiri gitu ya Jangan teman-teman udah nyanyi sendiri Udah aransemen musik sendiri Tapi pakai videonya gabannya Pakai yang lagu aslinya Nah itu jangan sampai ya teman-teman Jadi pokoknya semua harus serba original milik sendiri Nah itu tadi ya teman-teman 5 ide konten buat youtuber pemula ya Apapun itu idenya Asalkan itu bermanfaat gitu kan Buat orang lain ya Langsung aja eksekusi aja Jangan takut-takut Jangan ragu-ragu Dan yang pastinya harus konsisten upload ya Jangan malas-malasnya Jangan 1-2 kali upload Habis itu sudah hilang Nah itu jangan sebut itu ya teman-teman Gimana mau jadi youtuber hebat Kalau jarang upload Nah buat teman-teman Jika masih ada pertanyaan Atau mau sharing nih Tentang ide-ide konten Kira-kira ada konten Ide konten apa lagi ya Yang bisa dijadikan Untuk konten ya Buat youtuber pemula Teman-teman boleh banget ya Langsung komentar di bawah Atau DM di Instagram aku Etulandani Nah jangan lupa ya Untuk like video ini Kemudian subscribe channel youtube aku Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Dan jangan lupa ya Untuk di share ke semua sosial media teman-teman Agar video ini jadi lebih bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa